Setelah mendarat di Kampung Mamit dengan menggunakan pesawat kecil jenis Pilatus, rombongan KPA Provinsi Papua disambut hangat oleh masyarakat Mamit sekaligus berkumpul di gedung gereja Gidi Maranata, Kampung Mamit. Tim KPA Provinsi Papua langsung melakukan sosialisasi tentang suplemen puruter placenta di gedung gereja Gidi Maranata, Kampung Mamit. Masyarakat mendengarkan arahan dan sosialisasi tentang suplemen puruter placenta dari KPA Provinsi Papua melalui topo gereja setempat. Masyarakat yang hadir mendengarkan sosialisasi tentang suplemen tersebut sehingga membuka wawasan masyarakat tentang bagaimana menjaga pola hidup yang sehat. Kunjungan difokuskan di kampung ini, karena disinyalir kampung ini terdapat banyak menderita berbagai penyakit akibat kurangnya kesedaran masyarakat untuk menjaga diri dari berbagai penyakit. Sosialisasi program puruter placenta ini mendapat anggap pohon positif dari masyarakat Kampung Mamit. Wilayah Kembu ini adalah tempat kelahiran yang Bapak Lukasenembe. Keluarga besar di sini banyak mati sehingga kami usulkan. Teruskan program ini dari KPA untuk datang kunjungi kami di wilayah Kembu. Banyak meninggal karena banyak kami percayakan ini corona atau penyakit IPS dan penyakit lain-lain. Kami lebih percaya dan fokuskan program KPA ini. Kami tidak mau uang, hanya obat ini yang kami usulkan. Bapak Lukasenembe percayakan kepada KPA. Kealian di sana ini sangat memprihatinkan. Terutama masa pandemi COVID-19 berpaksa ya kita sedikit bawa suplemen furtif atau nutrisi mereka bisa makan untuk menahan layak tahan tubuh. Dan itu cukup bagus dan mereka sangat antusias dan mereka justru meminta tim KPA lagi pergi ke sana turun untuk melayani mereka. Karena banyak orang sakit, orang para oda banyak, terus juga banyak penyakit kanker, payudara, juga penyakit jantung, diabetes, macem-macem penyakit yang mereka ada di dalam. Furtif ini suatu menjisa Tuhan, apalagi itu yang sebegini ini masyarakat sangat perlu. Apapun juga KPA akan membawa furtif akan ke sana untuk melayani mereka. Kami sudah janji kita akan ke sana lagi, untuk melayani mereka di sana. Kunjungan KPA Provinsi Papua kali ini cukup mendapat perhatian serius dari masyarakat kampung Mamit. Mereka bersyukur bisa mendapatkan kunjungan seperti ini yang jarang dilakukan. Harapan masyarakat kekunjungan ini terus dilakukan oleh KPA Provinsi Papua untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di kampung-kampung sesuai motok gubernur Papua selamorkan sisa dari yang tersisa orang asli Papua di atas tanah Papua. Dari kampung Mamit, Distri Kembu Kabupaten Tulikara, Papua, Tim Liputan NMCU LENYUS Papua melaporkan.